Pemirsa pelaku balap liar bersimpuh mencium kaki ibunya saat dijemput di Mapol Restuban, Jawa Timur. Dalam razia balap liar, polisi menangkap puluhan remaja bersama sepeda motor yang dimodifikasi secara ilegal. Remaja pelaku balap liar ini menunjukkan penyesalannya dengan bersimpuh di kaki ibunya setelah terjaring Raja Balap Liar Pol Restuban, Jawa Timur. Sementara sang ibu yang menjemputnya hanya bisa menasehati putranya agar tidak mengulangi perbuatannya. Salah satu orang tua ini mengaku telah melakukan berbagai cara agar anaknya tidak terjerumus geng motor. Namun tidak pernah didengarkan oleh putranya. Lebih percaya sama teman-temannya. Ya, tobat, dia minta maaf, tidak akan diulangi lagi. Polisi sengaja menghadirkan orang tua pelaku balap liar dalam keterangan pers terkait razia balap liar yang digelar Pol Restuban. Peringatan lah dari kita, mungkin yang kesekian kalinya, ini yang terakhir. Jadi, sampai dengan saat ini tidak kita lakukan penindakan secara hukum, dalam artian kita berikan tilang, tetapi kita lebih kepada persuasif, dalam artian kita ngundang orang tuanya, kemudian pelanggarnya dan juga kendaraannya kita tunjukkan. Polisi meminta para remaja ini melepas onderdil tidak standar dari sepeda motornya. Kemudian, onderdil ini langsung dimusnahkan dengan cara dipotong menjadi beberapa bagian. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, ANYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!